Hai friend, bertemu lagi kita friend, saya sudah berada di spot bakau, dimana saya memasang pentu ketam di bahagian dalam bakau ini friend, kok nipah, payah bakau. Sebelum kita memulakan aktiviti friend, saya ucapkan selamat datang ke youtube Hudus Pueh, dan terlebih dahulu kita mengucap syukur atas rahmat dan kasih kerana Tuhan, kerana Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, untuk kita melewati kehidupan kita di buka bumi ini dengan damai dan sukacita friend. Oke, tanpa bawa masalah, kita akan masuk ke bagian dalam untuk melihat hasil pentu kita. Setelah itu friend. Oke friend, kita sudah sampai di pentu kita, nampaknya kawasan sini ketam nipah dia masih kenyang friend, kejuang tahun. Jadi nampaknya kita ada memasang di kawasan ini, tapi ketam tidak terperangkap friend, umpan habis dimakan. Jadi mungkin ketam ini dapat melarikan diri, atau ada ikan-ikan yang terlebih awal masuk untuk makan umpan ya friend. Nah, inilah risiko bagi pentu yang seperti ini, pentu lipat bulat ini. Ini seringkali, apabila dapat hasil, ketamnya mudah terlepas friend, kalau ditinggalkan semalaman. Jadi kalau ada lubang-lubang di pentu ini, harus dikemaskini atau diikat dengan baik, supaya ketam tidak dapat melepaskan diri daripada perangkap ini friend. Ini pentu yang kita angkat, ini kosong, tapi umpan habis. Kita akan mencari pentu kita seterusnya friend. Ya, betul ya. Ya friend, kita sudah sampai di pentu seterusnya, friend. Seperti biasa, kita buka sekali ya, friend. Kita lihat. Menangkan ini, zong friend, zong. Zong lagi friend. Tapi umpan habis. Mungkin ini telah dimasuki oleh anak-anak ikan. Jadi umpan dimakan oleh ikan-ikan kecil ni friend. Ini pentu sediap pun kita zong. Jawab, friend. Kita cuba next. Ada lagi pentu yang di sebelah atas. Saya cuba awah dia, ada tidak selnya. Mari kita pergi ke atas. Terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati